Halo guys kembali lagi cc story dan Chandra disini dan kali ini gua kedatangan paket yang seperti kemarin gua bilang eh paketan CCTV kamera gua ya yang dua itu yang dalam perjalanan nah kebetulan ini dia barangnya dan juga udah gua buka nah semuanya seperti ini oke kemarin kan yang udah kepasang itu yang udah terpasang itu kan ada udah dua jadi ini yang dua ini lagi gua buat nambahin jadi dia ada empat titik nanti jadinya seperti apa hasilnya ikutin terus video ini tonton sampai selesai biar semua teman-teman juga mendapatkan informasi mengenai CCTV yang gua review ini Oke ikutin terus seperti biasa kita mendapatkan manual book seperti ini ya dan yang keduanya kita mendapatkan langsung kamera CCTV nya dan dia dilengkapi port charger sama tombol reset tombol reset ini untuk kita mereset wireless nya ataupun Wifi nya jadi Wifi nya itu harus dikonekkan dulu antara Wifi yang rumah dengan disini terus cara mengonekinnya itu menggunakan HP yang seperti ada di tutorial video yang sebelumnya teman-teman bisa lihat video-video yang sebelumnya ya dan disini kita mendapatkan satu charger dan juga kabel charger nya dan disini kita mendapatkan board skrup untuk ditanam di tembok seperti ini teman-teman Oke kita buka satu lagi seperti seperti biasa ada manual book nggak jauh dari manual book V380 sama V380 dan yang keduanya kita mendapatkan CCTV nya ataupun kameranya dan dia disini sama port USB dan juga tombol resetnya Oke dan disini kita mendapatkan board skrup untuk yang ditanam ke tembok berarti sama ya Nah gua agak sedikit cerita kemarin yang gua beli yang dua itu yang udah terpasang itu di adapter charger nya beda yang ini dia mirip seperti Samsung meskipun dia bukan fast charging tapi setidaknya dia bisa ngecas tapi kalau yang kemarin itu dia bedanya itu dia seperti casan Oppo yang bukan gua review ataupun bukan yang di video gua yang sebelumnya itu bukan tapi beda lagi gua nggak tahu kenapa kenapa bisa berbeda seperti itu di adapter nya dan gua juga ya dapetnya seperti ini ya digunakan aja seperti itu teman-teman jadi yang udah terpasang itu ya apa adanya seperti itu teman-teman Oke langsung aja kita ke koneksinya dulu kita koneksikan dulu ke Wi-Fi setelah itu ke HP baru nanti kita ke pemasangannya let's go Oke teman-teman kita udah ada di layar HP gua dan sekarang gua mau coba konekin HP CCTV gue mau konekin CCTV nya ini ke listrik dulu kita colok dulu kita hidupkan dulu oke kita tekan tombol reset nya ditahan selama 10 detik oke 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 lagi koneksi oke teman-teman disini teman-teman bisa lihat sendiri dan dia sudah ready untuk dikoneksikan ke WiFi kalau gitu langsung aja kita ke aplikasinya ya untuk sobat oke sekarang kita langsung ke aplikasinya aplikasinya itu V380 Pro oke yang belum punya di download dulu kita langsung aja ke aplikasinya nah ini device offline ataupun belum terkoneksi dengan WiFi tapi jika ini sudah ready dan ini sudah ready yang ini sudah terpasang dan ini juga sudah terpasang ya seperti ini nanti hasilnya oke nah yang dua ini sudah terpasang atas kanan bawah kiri sudah terpasang dan juga sudah terkoneksi dengan WiFi device offline inilah yang belum terkoneksi dengan WiFi jika belum connect ke WiFi seperti itu teman-teman bagaimana caranya untuk koneksi ke WiFi langsung aja kita ke tutorialnya oke sebelumnya kita arahkan ke device offline dulu kita klik pojok kanan atas tanda plus add kamera WiFi smart camera next nah disini ada banyak pilihan cara mengkoneksikan dari WiFi ke CCTV ini caranya bagaimana ada akses point waiting for WiFi dan WiFi connected tapi kalau lebih enaknya cukup itu device nearby aja yang ada di pojok kanan atas yaitu yang ini nah disini dia udah terkontrol dan juga tinggal kita klik aja oke tinggal kita klik nama WiFi kita dan jangan lupa masukkan passwordnya lalu kita langsung confirm oke dia langsung ada pemberitahuan WiFi connecting dia sedang mengkonekkan WiFi dari dia ke WiFi apa maksudnya dari WiFi ke dia gitu ya dari WiFi ke CCTV nya nah dia memberitahukan kalau untuk password WiFi nya sendiri jangan sampai ada kesalahan kalau ada kesalahan otomatis dia tidak akan koneksi oke nah dia udah ready lagi untuk dikoneksikan lagi berarti gua mau masukin via password WiFi gua itu salah ataupun salah ngetik seperti itu teman-teman jadi mau nggak mau gua harus nge-add ulang lagi masukin password ulang lagi oke tunggu sebentar oke gagal kita ke next dan dia masih device offline kita klik lagi add kamera lagi WiFi Smart Camera lagi dan dinerbi oke kita klik langsung lainnya selamat menikmati bagaimana nama WiFi nya dan masukin password WiFi nya gitu teman-teman oke langsung saja kita konekkan dia sedang mengkonekkan lagi dan terhadap dari wifi ke kameranya sendiri kita tinggal menunggu sampai dia benar-benar terkoneksi dengan baik dari wifi ke kameranya dan wifi sudah terkoneksi dengan kameranya oke dan disini dia akan ada pilihan untuk yang namanya please select or enter your device name kita dibutuhkan untuk apa yang pastinya untuk ruangan atau untuk dirumah kalau gue sih pakenya buat di home kita finishin atau mau di skipin juga bisa seperti ini teman-teman oke langsung kita buka no gak mau kita kembali aja jangan di setting-setting passwordnya seperti ini oh dia minta dimasukin password username nya admin aja passwordnya terserah kalian passwordnya bebas ya passwordnya bebas terserah kalian kalau gue passwordnya itu yang sesuai dengan email yang kita daftar menjadi akunnya jadi sebelum kita masuk itu dia harus terdaftar ke akunnya dulu baru nanti bisa kita buka dengan akunnya sendiri nah nanti itu bagaimana kelanjutannya nanti gue kasih tutorialnya oke sudah terkoneksi nah ini dia hasilnya teman-teman oke nah itu dia muka gue teman-teman oke nah seperti inilah teman-teman jadi buat teman-teman yang kebingungan cara mengkoneksikan gue akan ngasih tutorialnya yang benar-benar detail benar-benar apa namanya yang bisa untuk dipahami seperti itu yang mudah untuk dipahami oke langsung aja ini kan 3 titik ya baru 3 titik oke gue mau coba 1 titiknya lagi akan gue koneksikan koneksikan lagi 1 titik lagi oke kalian sudah koneksi tapi disini device masih offline kalau gitu kita masih keluar dulu kita klik sekali lagi kita klik ini lagi dan semuanya muncul oke berarti semuanya jelas dan juga detail teman-teman bisa memahami dengan sesama teman-teman pelajari pelan-pelan yang pastinya buku manual ini benar-benar manfaatnya manfaatnya itu benar-benar apa ya hmm bagus yang jelas kalau kita gak membaca buku panduan ataupun buku manualnya kita gak akan ngerti cara mengoperasikan cara mengoperasikan si si kamera ini dengan wifi maupun ke hp seperti yang ada di layar gue ini seperti itu teman-teman kasih lihat finishingnya ya finishing ketika gue udah nerapin dari titik pertama kedua ketiga keempat jadi gue taruh di posisi dimananya aja dan hasilnya seperti apa nanti teman-teman menilai sendiri dan lihat hasilnya seperti apa jadi intinya dengan harga 184 ribu teman-teman udah bisa mendapatkan CCTV buat di rumah dan lebih aman seperti itu teman-teman dan kelebihannya pun ya ketika kalian pergi ataupun jalan-jalan dengan keluarga dengan teman dengan saudara terus rumah ditinggal kosong tapi masih ada barang-barang berharga seperti TV kulkas ataupun motor yang ada di seperti kamera gue ini ya seperti yang ada di CCTV gue ini nah ini ada motor ya jadi ketika masih ada motor seperti ini kan sangat ditakuti ya meskipun itu posisi ada di dalam rumah tapi kan itu masih kita takuti kehilangannya ataupun dicuri sama orang lain jadi solusinya itu ya ini kamera ini solusinya nah kenapa gue bilang solusinya kamera ini karena kalian pergi dalam 2 hari 1 malam itu kalian jalan-jalan liburan off day holiday dan sebagainya ya terus rumah kalian tinggal tanpa ada penjaga ataupun tanpa ada orang nah otomatis kan itu jadi kepikiran dengan kalian ya kan akan menghantui pikiran kalian itu rumah bagaimana gak ada yang jaga gak ada sapeng sebagainya blablabla oke nah solusinya ini cocok banget kenapa ini bisa digunakan dimanapun dengan adanya koneksi HP jadi gini ini kan sudah terkoneksi dengan wifi yang ada di rumah maka listrik ataupun wifi yang di rumah jangan sampai mati karena kalau udah mati otomatis ini juga akan mati kameranya seperti itu teman-teman itu yang pertama yang kedua HP kalian juga harus tersambung dengan internet meskipun itu internet HP gak masalah yang penting dia harus tersambung seperti itu nah ketika dua-duanya tersambung ataupun sudah ada internetnya mulai dari kamera CCTV nya dan juga HP kalian kalian bisa memantaunya dengan HP kalian dimanapun kalian berada seperti itu teman-teman dan kalau pun misalkan tiba-tiba mati lampu rumah terus wifi mati kamera pun mati ya nah kalian gak usah khawatir begitu nanti listrik nyala lagi wifi hidup lagi normal lagi dia CCTV nya ini akan terkoneksi dengan sendirinya dan akan menyala dengan sendirinya jadi gak perlu panik nah yang perlu dikhawatirin adalah ketika pas mati teman-teman harus waspada ataupun langsung nelfon ke saudara yang ada di sekitaran rumah ataupun gak jauh dari rumah ya untuk melihat-lihat di sekitaran rumah ada apa kok tiba-tiba CCTV nya mati apakah mati lampu gitu loh jadi ditanyakan lebih jelas ke saudaranya ataupun tetangga-tetangganya nah kalau memang benar mati lampu berarti kalian jangan khawatir kenapa berarti CCTV nya itu tidak dimatikan ataupun tidak dirusaki oleh si orang lain seperti itu teman-teman nah tapi kalau misalkan tiba-tiba kamera mati dan kalian kebingungan kalian jangan bingung kalian cukup telpon ke tetangga ataupun saudara yang dekat dari rumah untuk cek kebenarannya mati lampu atau tidak kalau mati lampu berarti ya sudah tapi kalian gak usah takut tapi kalau misalkan gak mati lampu tapi kamera mati nah itu mesti diwaspadai kenapa pasti ada orang yang matiin si kamera tersebut ataupun mencabut colokan si kamera tersebut oke yaudah sekian aja penjelasan dari gue kali ini semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mengerti dan paham cara mengoperasikannya oke kali ini terima kasih setelah menonton dan jangan lupa pencet subscribe-nya dan bunyikan loncengnya dan juga jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan informasi-informasi channel gue ini see you next time bye-bye 1 titik 5 titik 3 titik 5 7 7 8 5 5 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 11 11